Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello guys sobat insiders, di video kali ini kita masih akan bahas tentang hp murah spek lumayan di harga 400 ribuan paling recommended versi gadget insight, oke langsung aja kita bahas guys. Di urutan pertama ada Sony Xperia Z5 guys, nah buat kalian yang pengen banget hp gaming di kelas harga 400 ribuan, Sony Z5 ini kayaknya bisa banget buat dijadiin rekomendasi ke kalian ya guys, karena cuma dibanderol di harga 400 ribuan, namun spek yang dibawahnya tuh gak main-main guys. Contohnya aja di bagian dapur pacu yang udah bawa persenjataan chipset Snapdragon 810, yang berpadu dengan kapasitas penyimpanan RAM sebesar 3 per 32GB sebagai internal storage-nya. Oh ya, gak hanya itu aja guys, untuk bagian lain, seperti sektor fotografinya, Sony juga membekali hp ini dengan single camera beresolusi 23MP guys, yang pada masa itu merupakan resolusi terbaik untuk smartphone ya guys. Nah untuk bagian layar, terbentang panel IPS LCD seluas 5,2 inch yang pastinya udah memiliki proteksi. Nah gimana guys menurut kalian? Recommended gak nih? Nah kalau kalian minat, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini, dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Ini posisi berikutnya ada ponsel asal pabrikan Ken Mobile, yaitu Ken Mobile V6. Nah buat kalian pecinta gaming ML alias Mobile Legends, yang hanya punya budget tipis 400 ribuan, kayaknya Ken Mobile V6 bisa jadi solusi nih guys. Dengan harganya 400 ribuan, spek yang dibawanya pun udah cukup nih guys buat pecinta game ringan seperti Mobile Legends. Karena udah ditumpang pakai memori penyimpanan RAM sebesar 2GB dan 16GB sebagai internal storage. Oh iya untuk bagian dapur pacu, quad core 1,2 GHz menambah kecepatan gaming ML kalian. Dan gak hanya itu, HP ini juga dibalut dengan layar seluas 4,5 inch, kamera utama berisolusi 8 plus 5MP selfie. Nah untuk kekurangannya, yang paling fatal dari HP ini adalah di bagian jaringan, yang masih disupport dengan jaringan 3G connection. Yang pastinya kurang banget ya guys di tahun 2020 ini. Tapi gimana menurut kalian? Recommended gak nih? Di urutan berikutnya ada Sony Xperia dari tipe Z3 Compact. Ponsel rilisan 7 tahun yang lalu ini, dulunya sempat masuk ke dalam jajaran HP flagship di zamannya ya guys, dan dijual dengan harga yang pastinya tinggi. Namun kini, HP ini cuma dijual dengan harga 400 ribuan aja guys. Di harga segitu, spek yang didapetin pun udah cukup banget guys. Contohnya di bagian performa dapur pacu, chipset yang menopangnya ialah chipset kelas flagship yakni Snapdragon 810, yang berjalan dengan kapasitas RAM sebesar 2GB plus 16GB sebagai internal storage-nya guys. Nah untuk bagian lainnya, seperti layar, ini HP juga udah dibalut dengan layar IPS LCD seluas 4,6 inch, yang udah cukup banget lah buat game biasa. Nah untuk sektor fotografinya, Sony udah membekali HP ini dengan single kamera utama beresolusi 20MP plus 5MP buat selfie kameranya guys. Nah buat kalian yang minat untuk beli ini HP, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini, dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah itu tadi guys, daftar 3 HP murah harga 400 ribuan paling recommended versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.